Sebanyak 2.891 personel gabungan polisi dan TNI lakukan pengamanan secara ketat menjelang closing ceremoni di halaman Stadion Lukas NMB, Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura, pada Jumat, tanggal 15 Oktober tahun 2021. Waka Opsi Satgas Deraku Kartenskombes Yuri Karsono mengatakan, Apel dilaksanakan dalam rangka mengecek kesiapan personel PAM PONXX tahun 2021. Kata ia, hari ini merupakan puncak dalam melaksanakan tugas pengamanan untuk mensukseksan penyelenggaraan PONXX Papua 2021. Ia berharap, pada pelaksanaan pengamanan closing ceremoni PONXX Papua tahun 2021 dapat berjalan dengan aman dan lancar. Diketahui, personil yang lakukan pengamanan terdiri dari personel TNI, Brimob Maluku, Brimob Nusantara, personil Polres Jayapura, BKO Polda Papua dan Satpol PP Provinsi Papua. Dikatakan, ada tiga titik pengamanan yang sudah disiapkan. Yakni pertama di dalam stadion untuk pengamanan para penonton dan tamu undangan. Titik kedua berada di luar stadion dan titik ketiga berada di area parkir. Dikatakan, ada tiga titik penyelenggaraan yang sudah disiapkan. Dikatakan, ada tiga titik penyelenggaraan yang sudah disiapkan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!